Pada kemeriahan puncak peringatan Hari Bakti PUPR ke-74 tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi meresmikan pagung rekreasi yang dibangun di kawasan Tugu Krisi, Gincai, Kota Jambi. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi, Farori Umar, pada minggu pagi. Di hari puncak Hari Bakti PUPR ke-74 juga diisi dengan senang bersama, donor darah, family gathering dan bazar, serta memberikan hadiah kepada para pemenang lomba. Rakaian kegiatan ini sudah dimulai sejak tanggal 21 November yang dilaksanakan di Kabupaten Sarulangun dan dilanjutkan ke Kabupaten Bungo dan di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Fauzi mengatakan, panggung rekreasi merupakan inovasi dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam melayani masyarakat. Dirinya menegaskan, panggung ini juga dapat digunakan siapa saja tanpa penghutan biaya. Namun bagi yang ingin memanfaatkan panggung, harus mengikuti proses SOP pemakaian yang sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. Untuk proses SOP-nya tidak memakan waktu yang lama. Bagaimana, Pak, inovasi dari Dinas PUPR ini dalam melayani masyarakat kita membuat panggung terbuka. Inilah konsepnya, Pak. Ini juga salah satu inovasi dari Gami, Pak. Dan inovasi dari kegiatan OBD. Jadi inovasi Dinas PUPR adalah pelayanan masyarakat berputusnya berubah panggung terbuka ini, Pak. Azam Asmi, Jambi TV Terima kasih.